Jakarta, CNBC Indonesia Australia baru-baru ini mencatat rekor kematian COVID-19 dengan 89 kematian pada hari Kamis dan Rabu dalam 90 kematian yang merupakan jumlah tertinggi tahun ini. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit juga hampir mencetak rekor. City of Channel News Asia, peningkatan yang signifikan dalam kasus karena varian B4 dan B5. Dua subvarain Omicron dapat menghindari perlindungan pasca vaksinasi atau infeksi COVI-19 sebelumnya. Menteri Kesehatan Australia, Mark Butler, mengkonfirmasi bahwa gelombang kasus COVI-19 karena Omicron meningkat lagi. Ini bersamaan dengan dorongan kasus influenza yang memberi tekanan pada sistem rumah sakit negara itu. Gulir untuk melanjutkan konten Sampai saat ini, ada lebih dari 5.200 warga Australia di rumah sakit karena COVID-19. Kita melihat ratusan dan ratusan ribu orang Australia yang terinfeksi setiap minggu dalam gelombang ini, kata Butler, dikutip pada hari Sabtu. Dia mengatakan rawat inap juga hampir pasti akan meningkat. Meskipun saat ini ada lebih sedikit orang dalam perawatan intensif dibandingkan dengan gelombang Januari lalu. Pemerintah kami berkomitmen untuk melakukan segala yang mungkin untuk membuat Australia musim dingin ini dengan aman dan sehat, kata Butler. Butler juga mendesak warga Australia yang memenuhi syarat untuk penguat vaksinasi. Dia mengatakan 550 ribu warga Australia telah menerima dosis keempat mereka, alias booster kedua mereka dalam tujuh hari terakhir. Sementara itu, kepala Dr. Paul Kelly juga memanggil lagi gerakan WFH dan mempertimbangkan penggunaan topeng selama gelombang Omicron musim dingin. Dia mengatakan bahwa varian Omicron baru, BAT-5, adalah ancaman penting. Kami berada di awal gelombang ini, bukan akhir, kata Kelly dalam sebuah pernyataan. Kita tidak bisa menghentikan gelombang infeksi ini, tetapi kita dapat memperlambat penyebaran dan melindungi mereka yang rentan, kita sudah melakukannya dan kita bisa melakukannya lagi. Kelly mengatakan gelombang kali ini lebih menular daripada varian sebelumnya. Dampak gelombang COVI-19 diperburuk oleh peningkatan kasus influenza di Australia. Ini jauh lebih menular daripada varian sebelumnya, juga sangat baik untuk menghindari kekebalan, baik dari infeksi sebelumnya, karena itu Anda dapat diperbaiki dengan varian khusus ini, katanya. Situasi yang kami hadapi hari ini dibandingkan dengan Januari adalah bahwa rumah sakit juga bertarung dengan flu. Terima kasih telah menonton!